Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk judia Sagittarius ya Sun, Moon, and Rising Untuk reading dari tanggal 8 Juni Sampai dengan 14 Juni 2020 Reading kali ini sepatnya umum ya guys Jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai Oke Oke sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu 5 pedang Terus The Empress Kartu Strength 4 cawan 7 tongkat The Hangman 5 tongkat Knight of Swords Dan temanya adalah Ace of Swords Oke Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 2 pedang Dengan kartu 2 pedang ini Beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin pikirannya akan mulai merasa stuck ya Di sini kamu sepertinya akan merasa bimbang dan ragu dalam bertindak dalam mengambil keputusan penting Dikarenakan mungkin dalam minggu ini kamu lagi membutuhkan sebuah informasi ya Lagi kekurangan informasi intinya Ya di sini kalian juga kesulitan untuk bergerak maju ke depan merasa stuck ya dalam mengambil keputusan Misalnya mungkin lagi merasa bimbang ketika ingin mengambil keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan ya Keputusan dalam menjalankan usaha Keputusan dalam hubungan asmara dan sebagainya Sehingga dengan kartu 2 pedang ini jangan lupa untuk selalu berdiskusi Cerita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu Supaya kamu bisa mendapatkan sebuah masukan baru ataupun alternatif baru ketika ingin mengambil sebuah keputusan Ataupun ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah ya Soalnya dalam begini pikiran kamu cukup merasa stuck lagi bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan ya Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar Terus di bawahnya ada kartu 10 cawan Kartu 10 cawan biasanya melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati Jadi dalam begini mungkin pikiran kamu akan merasa stuck banget Stuck dan merasa bimbang ketika ingin mewujudkan kebahagiaan ya Yang sedang kamu inginkan selama ini Jadi perlu untuk lebih bersabar ya Terus di bawahnya ada kartu justice Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan jodoh libra Terus selain itu dengan kartu justice Beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi menantikan sebuah kejelasan baru Kejelasan dari seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal Soalnya di bawahnya juga ada kartu the sun Ya kartu the sun juga melembangkan sebuah kejelasan Hampir sama dengan kartu justice tadi Jadi intinya memang akhir-akhir ini kalian lagi menantikan sebuah kejelasan yang cukup penting Misalnya mungkin lagi membutuhkan kejelasan dari seorang teman Kejelasan dari pasangan ya Kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya Oke Ini sudah kamu lakukan akhir-akhir ini Beberapa dari kamu mungkin saat ini sedang berhubungan dengan jodoh libra Dengan kartu the sun ini Oke Jadi disarankan banget ya untuk selalu berpikiran positif ya untuk minggu ini Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu ace of swords Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru Ya fakta dan kebenaran akan terungkap Yang nantinya akan membawa kamu bisa bergerak maju ke depan Siap untuk mengambil keputusan Disini kamu akan bisa melihat semuanya secara detail dan mendalam Bisa melihat semuanya dengan lebih jernih dan lebih jelas Mengenai situasi yang sedang kamu alami Misalnya mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan Yang berhubungan dengan pekerjaan ya Kejelasan dari seorang teman Dari pasangan dan sebagainya Soalnya akhir-akhir ini kalian lagi menantikan sebuah kejelasan baru Dengan kartu justice dan the sun tadi Sepertinya kejelasan tersebut akan tetap kamu dapatkan dalam gini Akan tetapi dengan kartu dua pedang tadi Sepertinya pikiran kamu juga lagi merasa bimbang Akan merasa bimbang dan ragu ketika ingin mengambil keputusan Walaupun memang ada sebuah kejelasan baru Yang akan muncul dengan kartu ace of swords sebagai tema utama Jadi perlu untuk lebih bersabar ya Silahkan kalian berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu Ketika kamu memang merasa bimbang dan ragu Ketika ingin mengambil keputusan penting Ya dalam gini Terus disini kita mulai dengan kartu lima pedang Dan kartu the empress Dengan kartu lima pedang Beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi mengalami sebuah kesulitan kecil Soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan Jadi ada sebuah kesulitan kecil Rintangan kecil yang telah kamu alami akhir-akhir ini Biasanya mungkin pernah mengalami konflik kesalahpahaman dengan seseorang Bagian lain mungkin lagi mengalami masalah dalam pekerjaan Kesulitan keuangan dan sebagainya Sehingga dengan kartu the empress di sebelahnya Dalam minggu ini mungkin kamu akan bisa berhasil Dalam menciptakan sebuah cara-cara kreatif baru Yang bisa kamu pergunakan sendiri Untuk mengatasi kesulitan yang sedang kamu alami akhir-akhir ini Jadi intinya ada sebuah cara kreatif yang akan kamu pikirkan Yang akan kamu kembangkan untuk minggu ini Dengan kartu the empress tadi Sesuai dengan tema utama kamu juga kartunya Ace of Swords Jadi sebuah fakta dan kebenaran akan terungkap Sebuah kejelasan baru akan kamu dapatkan Akan kamu peroleh Disini kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas Lebih jernih Mengenai sesuatu hal Mengenai sebuah kondisi dan situasi Soalnya mungkin disini kamu akan berhasil Menciptakan cara-cara kreatif baru Dengan kartu the empress tadi Sebuah cara-cara kreatif baru Untuk memperbaiki Ataupun untuk mengatasi kesulitan rintangan kecil Yang sedang kamu alami akhir-akhir ini Terus di bawahnya ada kartu tujuh tongkat Dan kartu the hangman Dengan kartu tujuh tongkat Dalam minggu ini mungkin kamu ingin bertahan Lagi ingin membela diri Misalnya mungkin lagi ingin membela diri dari pasangan Di hadapan pasangan Lagi ingin membela diri dari seorang teman dan sebagainya Disini mungkin kamu juga akan mempertahankan Sebuah prinsip dan pendapat Yang kamu yakini benar selama ini Jadi intinya dalam minggu ini Kalian lagi ingin membela diri Lagi ingin mempertahankan diri dari seseorang Jadi perlu untuk berhati-hati Dan dengan kartu the hangman Desebelahnya Jangan lupa Untuk menggunakan sudut pandang Dan perspektif yang berbeda Ketika kamu ingin mengambil keputusan Ketika kamu ingin Menarik sebuah kesimpulan baru Soalnya dengan kartu tujuh tongkat Di sebelahnya dalam minggu ini kalian cenderung ingin bertahan dari seseorang Lagi ingin mempertahankan diri Lagi ingin membela diri intinya Jadi perlu untuk berhati-hati Untuk menghindari kesalahpahaman Dikarenakan mungkin ada sebuah kejelasan baru Yang akan kamu peroleh dengan kartu A subshot Sebagai tema utama Mungkin kejelasan tersebut Akan membuat kamu ingin bertahan Dari sebuah kondisi rumit Dari sebuah kondisi sulit Dengan kartu tujuh tongkat tadi Jadi perlu untuk berhati-hati Terus di sebelah sini ada kartu strength Dan kartu empat cawan Dengan kartu empat cawan Beberapa dari kamu Akhir-akhir ini mungkin lagi mengalami Sebuah rasa ketidakpuasan Mungkin ada sesuatu hal Yang membuat kamu merasa bosan banget Misalnya mungkin lagi bosan banget Dengan kondisi pekerjaan Merasa bosan dalam hubungan asmara Dan sebagainya Jadi intinya disini kalian lagi butuh perubahan Akhir-akhir ini Dengan kartu empat cawan Lagi butuh perubahan Lagi mengalami ketidakpuasan Akhir-akhir ini Sehingga dengan kartu strength Di sebelahnya Dalam minggu ini Kalian perlu untuk selalu bertahan Di sini Dalam minggu ini Kalian akan memiliki ekstra kesabaran Dan cukup kuat Dalam menghadapi Masalah apapun Dalam menghadapi ketidakpuasan tersebut Nantinya Dalam minggu ini Jadi perlu untuk bertahan Tidak menyerah Terus Di bawahnya ada kartu lima tongkat Dan kartu knight of swords Dengan kartu lima tongkat Beberapa dari kamu Dalam minggu ini mungkin akan mengalami Sebuah Konflik Argumen dengan seseorang Misalnya mungkin akan terlibat Dalam sebuah Perdebatan dengan pasangan Dengan seorang teman Dengan seseorang di tempat kerja Dan sebagainya Jadi perlu untuk berhati-hati Dalam berkomunikasi Soalnya di sebelah sini Juga ada kartu tujuh tongkat tadi Di sini kalian lagi ingin Membela diri Mempertahankan sebuah pendapat Dari seseorang Jadi perlu untuk Ekstra berhati-hati Soalnya di sampingnya juga ada Kartu knight of swords Jadi artinya dalam gini Kalian akan cenderung cepat banget Cepat dalam bertindak Cepat dalam mengambil keputusan Namun biasanya agak sedikit Terburu-buru dengan kartu ini Jadi bagi kamu yang ingin Menyelesaikan sebuah konflik Argumen dengan seseorang Perlu untuk berhati-hati Silahkan kalian pertimbangkan Semuanya secara detail dan mendalam Sebelum bertindak Ataupun sebelum mengambil Keputusan Terus bagi yang lain Dengan kartu lima tongkat Mungkin ada sebuah Konflik batin juga Yang akan kamu alami Konflik batin Tidak tahu harus berbuat apa Dalam mencari sebuah jalan keluar Terhadap sebuah masalah rumit Yang telah kamu alami Akhir-akhir ini Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif Di sini Oke Jadi intinya dengan kartu Ace of Swat Sebagai tema utama Dalam minggu ini Kalian akan mendapatkan Sebuah kejelasan baru Fakta dan kebenaran Akun terungkap Yang nantinya akan membuat kamu Siap untuk melangkah Maju ke depan Siap untuk mengambil keputusan Soalnya di sini Kamu akan bisa melihat Semuanya secara detail Dan mendalam Bisa melihat semuanya Dengan lebih jelas kembali Dalam minggu ini Ya Mungkin dikarenakan ada sebuah Cara-cara kreatif baru Dengan kartu The Empress tadi Di sini kamu akan bisa melihat Sumber kesulitan Ataupun sumber Rintangan Yang sedang kamu alami Akhir-akhir ini Ya Walaupun memang Pikiran kamu Cenderung merasa bimbang Dan ragu Dengan kartu Dua pedang tadi Jangan lupa untuk Menggunakan sudut pandang Dan perspektif Yang berbeda ya Dengan kartu The Hangman Beberapa dari kamu Mungkin sedang Mengalami ketidakpuasan Dengan kartu Empat cawan tadi ya Ini mungkin Sudah terjadi Akhir-akhir ini Beberapa dari kamu Mungkin akan terlibat Dengan sebuah konflik Ataupun konflik batin ya Dengan kartu Lima tongkat tadi Jadi perlu untuk ekstra Bersabar Dan selalu semangat Dalam Minggu ini juga Oke Oke segitu aja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan subscribe Like, share, komentar ya Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa ya